Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Nama saya Asef Saipullah dari Program Studi Teknik Geologi Fakultas Imu dan Teknologi Kebumian ITB. Pada video topik 5, konsep analisis spektra digital dengan citra hyperspektral, segmen 1, data hyperspektral. Penginderaan jauh hyperspektral prinsipnya sama dengan penginderaan jauh multispektral, tetapi berbeda dalam resolusi spektral yang digunakan. Hyper memiliki makna sangat banyak, sedangkan spektral berarti saluran atau band, sehingga hyperspektral memiliki makna saluran yang sangat banyak untuk kisaran panjang gelombang, visible, near infrared, dan short infrared atau inframerah pendek. Penginderaan jauh hyperspektral memanfaatkan sensor optis yang memiliki kemampuan menghasilkan saluran sangat banyak untuk mendapatkan informasi radiometrik yang lebih teliti dari suatu objek di permukaan. Untuk kisaran panjang gelombang sinar tampak sampai inframerah pendek, penginderaan jauh hyperspektral membagi salurannya menjadi ratusan karena resolusi spektralnya yang sangat tinggi. Sensor hyperspektral bisa dibagi dua, yaitu pertama non-pencitraan, kedua pencitraan. Sensor non-pencitraan merekam spektrum saluran dalam satu dimensi, misalnya sensor spektrofotometer dari Simazu, yang mengukur spektrum sampel batuan dari kisaran visible sampai inframerah pendek. Sensor pencitraan merekam spektrum saluran dalam dua dimensi, misalnya skener radiometer dari kamera terestrial maupun satelit, yang merekam spektrum objek di permukaan dari kisaran visible sampai inframerah pendek. Hasil perekaman non-pencitraan dan pencitraan ini bisa diintegrasikan untuk mengidentifikasi target geologi secara detil seperti pemetaan spektra mineral. Pencitraan hyperspektral menggunakan sensor optis yang mampu merekam respon spektral material di permukaan. Karena resolusi spektral sangat tinggi, maka data yang terekam dari ratusan saluran bisa menerus dan berkesinambungan pada citra gelombang visible sampai inframerah pendek. Berikut citra gunung anak rakatau yang tampak pada citra hyperspektral dari sensor haperion. Untuk saluran biru, band 20, saluran hijau, band 28, saluran merah, band 39, saluran inframerah pendek, band 55, 113, dan 160. Spektrum material atau mineral hasil pembacaan sensor terestrial maupun satelit biasanya ditunjukkan dalam kurva spektrum satu dimensi di mana sumbu X adalah panjang gelombang dan sumbu Y adalah reflektansi untuk satu titik observasi. Pada saat observasi dilakukan seserah dua dimensi berupa citra, maka spektrum setiap piksel bisa ditunjukkan sekaligus disebut sebagai kubus hyperspektral berupa volume data yang direkam oleh sensor hyperspektral. Citra hyperspektral dapat menganalisis spektra target lebih akurat daripada citra multispektral. Demikian pengindahan jauh geologi topik 5 segmen 1. Kita akan bertemu di video untuk segmen selanjutnya. Terima kasih.